di video ini nanti saya akan menjelaskan buat kawan-kawan bagaimana tips untuk menghadapi musim hujan yang sangat luar biasa akhir-akhir ini ya agar kolam biovlog kita tetap aman terus terhindar dari kematian ikan hanya dalam 12 menit karena akan bisa dapat empat tips yang menurut saya itu sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang lagi membudidaya ikan dengan sistem biovlog Halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila saat ini kita sedang masuk ke musim penghujan ya makanya siapkan ember katanya ya dari bulai September Oktober November Desember tapi nggak seperti yang kita pelajari di sekolah lagi kalau musim penghujan ini yang ada berbernya ini malah hampir setiap hari hujan ya hujannya sangat luar biasa dan menurut BMKG juga musim puncak penghujan itu di bulan Desember untuk tahun ini Nah mengapa hujan ini menjadi sebuah masalah ya sebenarnya tidak masalah sih ya kalau kolam-kolam biovlog kita terkena hujan tapi sebagian dari teman-teman memang kalau hujan deras enggak berhenti-berhenti ya setiap hari hujan bahkan sampai malam masuk pagi lagi hujan dan setelah hujan itu biasanya ada kolam-kolam juga yang bermasalah ikannya mati dan yang lain-lain lah nah saya akan membagikan beberapa tips buat kawan-kawan yang lagi mengalami musim penghujan yang sangat luar biasa ya di daerahnya ya Nah ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk menghadapinya agar kolam-kolam biovlog kita ini aman ya yang pertama itu adalah pastikan seluruh pipa pembuangan atau pipa kontrol ketinggian air di kolam biovlog kita itu tidak tersumbat karena kan biasanya kalau di sistem kontrol biovlog kita kan jarang buang air jarang buang kotoran ya itu akibatnya pipa pembuangannya biasanya berisi banyak sisa-sisa kotoran atau endapan-endapan lah sehingga enggak lancar pembuangannya maksudnya itu air hujan itu akan banyak menumpuk nanti di dalam kolam sampai ketinggiannya sudah mulai mencapai bibir kolam ya batas kolam atas baru terbuang kena tekanan dan ini sangat tidak baik-baik ya jadi sebaiknya kalau misalnya contohnya mau menjelang hujan bagusnya itu kalian buang kotoran lah supaya dia kotoran yang kental yang di dalam pipa buang itu terbuang sehingga nanti kalau misalnya hujan datang secara otomatis ketinggian air tetap normal dan seimbang antara air hujan yang masuk ke dalam kolam dengan air yang keluar melalui pipa buang pembuangan kotoran ini ini juga bisa membantu kualitas air kolam ini tetap terjaga dengan baik ya karena dengan membuang kotoran ini secara tidak langsung kita sudah mengurangi beban amonia di dalam kolam dan kita juga sudah mengantisipasi apa-apa nanti akan terjadi akibat pasca hujannya ya apakah PH nya turun atau PH nya naik ya makanya kita sudah buang kotorannya jadi beban amonia juga semakin berkurang di dalam kolam terus jika hujannya ini sampai malam kalian juga harus antisipasi juga eh kabel-kabel listrik apalagi ya yang sistem versi saya ya itu biasanya kan menggunakan aerator rumahan atau blower ya blower rumahan yang ditempatkan dekat dengan kolam dan tentunya kan kalau hujan deras ini bisa juga terjadi core slide atau listriknya jadinya bermasalah sehingga aerator atau supply oksigen yang masuk ke dalam kolam itu juga jadinya mati gitu loh ya itu juga beberapa kali terjadi ke saya ya jadi memang ketika hujan deras kalian sekali-sekali juga mau tak mau harus berkeliling ya untuk memastikan bahwa alat-alat kelistrikan kalian itu aman ya sehingga tidak ada masalah di mesin-mesin aerator yang kita gunakan nah tips yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah cek PH air kolam itu setelah hujan selesai dan lakukan pengamatan terhadap kondisi ikannya dari gerak-geriknya biasanya hujan itu PH nya itu bisa turun bisa naik juga ya kalau kondisinya ini enggak pasti memang harus di cek kolamnya ya dan kalau misalnya PH itu di bawah 6,0 itu namanya PH rendah ya atau normalnya itu 6-8 dan kalau misalnya tinggi itu diatas 8 ini kita bagi tiga dulu ya supaya kita tahu cara mengatasinya dan tentunya sistem seperti ini hanya bisa berjalan jika kalian sudah mengetahui atau punya data PH air kolam kalian sebelum hujannya ya karena kan pengukuran PH ini memang wajib dilakukan lah ya sekali satu minggu nah kalau misalnya PH nya itu berdasarkan PH sebelumnya dia itu turun tapi masih dalam rentang PH normal antara 6 sampai 8 maka yang kalian lakukan itu adalah dengan melakukan penambahan garam antara setengah kilogram sampai satu kilogram ya jadi ini tergantung apakah dia naik atau turun ya kalau dia misalnya turun maka kalian tambahkan lebih banyak dosis garamnya tapi kalau dia naik malah ya misalnya PH rata-rata standarnya 6,8 lantas setelah hujan itu naik ke angka 7,8 maka sebaiknya kan garamnya itu kalian kurangi kurang lebih seperti itu ya semakin PH ke bawah garamnya semakin banyak tapi tapi semakin PH nya naik itu garamnya semakin sedikit gitu rentangnya antara setengah kilogram sampai satu kilogram Nah jika ternyata hasil pengukuran PH air kolam ini setelah pasca hujan ternyata PH nya di bawah enam ya atau masuk ke dalam kategori PH rendah maka yang kita lakukan itu adalah membuang air kolam atau mengganti air kolam kurang lebih sekitar 20% ya membuang air kolam ini maksudnya membuang air dasar kotoran-kotoran yang ada di bawah endapan itu kita kurangi atau bisa dikatakan mengurangi jumlah kepekatan vlog di dalam kolam ya Kenapa ini kita lakukan karena biasanya pembentukan proses pembentukan kimia vlog ini itu berada di PH bawah ya jadi memang kalau PH nya semakin rendah itu berarti kondisi vlog-vlognya juga semakin padat biasanya dan ini memang harus kita buang dan kita kurangi dan ingat tidak perlu menambahkan probiotik ketika kalian itu menambahkan air baru ya membalikkan lagi kondisi ketinggian air kolam itu dengan air baru setelah dibuang itu kalian tidak perlu menambahkan probiotik jadi cukup membuang kotorannya saja terus kalian tambahkan air baru namun jika kondisinya PH nya sangat down ya sudah diganti air 20% juga nggak mau naik-naik juga ini PH ya ke angka PH normal antara 6 sampai 8 maka kalian bisa menggunakan kapur dolomit ya tapi makanya saya katakan ini opsional ya saya juga jarang melakukannya biasanya dengan pembuangan kotoran sebanyak 20% terus masuk air baru PH nya ini udah kembali normal ya ke angka 6, sekian gitu karena kita nggak ngejar ini PH sampai ke angka 7 untuk mencari normalnya nah kalau misalnya kalian menggunakan kapur dolomit gunakan dari dosis yang paling kecil ya masukkan dulu misalnya contohnya 10 gram per meter kubik terus belum naik lagi lanjutin gitu ya dan kalian nggak perlu ngejar ke angka 7 PH nya cukup ngejar ke angka 6,2 sudah cukup ya jadi makanya saya katakan kapur dolomit ini kurang berpengaruh atau kurang saya gunakan lah di sistem biovlog versi saya nah jika misalnya contohnya PH air kolam kita itu setelah pasca hujan itu ternyata kita di atas 8,0 ya berarti PH tinggi makanya yang kita lakukan itu adalah kalau saya itu biasanya saya masukin probiotik ya tapi kan kalau tinggi sekali kita nggak bisa menunggu misalnya contohnya begini nih PH nya misalnya 8,9 kalau kita masukin probiotik juga kan PH nya nggak bakal langsung turun ya karena nggak seperti mengoleskan balsem ya langsung panas langsung terjadi langsung turun PH nya dan saya nggak menggunakan PH buffer untuk menurunkan PH jadi yang saya lakukan itu adalah tetap saya kurangin airnya 25% terus saya tambahin air baru kemudian saya kasih probiotik ya probiotik ini memang tidak langsung dalam satu dua hari dia akan turun setara drastis PH nya tapi kan dengan asumsi saya ketika PH naik itu itu berarti proses perubahan amonia menjadi nitrit yang terbahaya saya untuk ikan terus dirubah menjadi vlog itu berada bermain di PH bawah jadi kalau misalnya dia adanya PH nya di atas 8,0 itu bertanda bahwa bakteri-bakteri dalam kolam itu kurang banyak ya atau sebaliknya bahwa amonia atau VSS yang berada di dalam kolam itu terlalu banyak jadi tidak imbang dengan bakteri ya makanya jika misalnya sudah dibuang kotorannya saya kembali melakukan aplikasi memasukkan probiotik molase dan garam ya untuk menambah jumlah bakteri terus membantu bakteri yang ada di dalam kolam itu untuk bisa menguraikan amonia atau nitrit yang ada di sana itu jadi vlog nah lantas akan timbul pertanyaan ya bagaimana jika misalnya ini Bang Gulo sudah saya buang airnya terus hujan lagi besoknya saya buang lagi airnya enggak juga lah friend ya enggak segampang gitu juga Ferguson nah sebenarnya kan kalian juga harus tahu cuaca lah ya yang saya maksudkan ini biasanya itu terjadi pada kondisi kolam-kolam yang contohnya tiba-tiba hujan sangat deras berhari-hari dan kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi tapi kalau biasanya contohnya kalian itu sudah melakukannya biasanya setelahnya itu enggak bakal terjadi lagi seperti itu ya nah jadi memang enggak juga setiap hari jadi memang harus pakai logika ya friend ya oke kita lanjutkan ke tips ketiga ya tips yang ketiga itu adalah kontrol kualitas air kolam kalian itu dengan memberikan pakan yang benar maksudnya itu begini di saat musim penghujan hujannya sering ya kan kita bisa tahu sih ya kalau setiap hari hujan setiap hari hujan yang kalian lakukan itu adalah dengan mengontrol pakan masuk ke dalam kolam kalian bisa mengurangi porsi makannya dengan menjadi setengah porsi biasanya ya atau contohnya kalau kalian itu memberikan makan dua kali satu hari kalian cukup memberikan makan ikannya itu satu kali satu hari dan satu yang harus diingat jangan memberikan makan ketika hujan ya ini juga sangat penting sekali ya jangan kalian berikan makan ikan itu pada saat hujan enggak benar aja ya itu kan ada air yang di luar air kolam yang enggak kita tahu kualitasnya seperti apa disitu pula kalian kasih makan kalian harus ingat kalau pakan kita itu menggunakan pakan apung dan dia pasti akan menyerap air ya kalau ada air hujan masuk ke dalam kolam terus pakannya kalian masukin juga ya udah enggak benar jadi sebenarnya ini hal yang biasa ya jadi jangan jangan pakai logika lah begitu ya dan intinya kalau misalnya lagi musim penghujan begini kalau saya itu biasanya porsi makannya pasti saya kurangi ya untuk membuat kualitas air kolam itu tetap terjaga dengan baik nah selanjutnya itu tips keempat sebenarnya tips keempat ini hanya cadangan ya di tips keempat ini saya sarankan jangan melakukan panen parsial atau sortir di saat musim hujan ini juga sangat penting ya kenapa karena kan di bulan Desember ini agak susah ya biasanya bakal banyak orderan ikan ya karena menjelang tahun baru ya banyak hajatan jadi ikan-ikan akan laris untuk dipanggang katanya kan nah kalian juga harus mengindarkan panen-panen parsial ya tapi kalau kalian menggunakan panen keseluruhan all satu kolam itu enggak jadi masalah tapi kalau kalian menggunakan panen parsial maka kalian harus sedikit hati-hati ya ketika memindahkan ikan dari kolam ke kolam ya karena biasanya sortir atau panen parsial ini mengakibatkan ikan nilai itu terluka atau lepas sisik atau macam-macam lah ya kejadiannya terkena jaring dan yang lain-lain akhirnya dia luka dan itu bisa menimbulkan penyakit ya apalagi kondisi hujannya setelah sortir kalian hujan atau pada saat sortir hujan terus pindahkan ke kolam yang baru masih kondisi hujan ya ini mengakibatkan ikannya luka dan kena air hujan lantas jadi penyakit-penyakit yang menular dan tentunya ini sangat berbahaya ya seperti yang diinsert di video yang saya tunjukin ini dan tentunya supaya terhindar dari hal-hal seperti ini saran saya itu hindarkan kalau enggak terpaksa untuk panen parsial atau sortir di musim penghujan baiklah kawan-kawan hanya itu empat tips yang saya bagikan untuk menghadapi musim penghujan yang sangat luar biasa ini ya terus saya mau sampaikan juga buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo jangan lupa subscribe terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya dan andainya kalian ingin bergabung silahkan tekan tombol join yang ada di channel ini dan kalian bisa nanti bergabung untuk menonton video-video privat yang ada di channel Bang Gulo tentunya sangat berguna ya terus kalau andainya kalian mau dipandu dengan budidaya ikan nila sistem biovlog di tempat kalian atau sistem yang lainnya kalian bisa tekan tombol gabungnya itu nanti ada member disitu ya kalian bisa cek sendiri sesuai dengan kemampuan kalian dan bagi kawan-kawan yang sudah menjadi member jangan lupa konfirmasi ke DM Instagram saya ya untuk fasilitas yang akan kalian peroleh dari aktifasi langganan kalian oke kawan-kawan saya Bang Gulo berserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati